Salam bonsai Masih di youtube-nya Dumblak Mania Oke terima kasih buat temen-temen yang masih nonton dan selalu menunggu video-video dari Dumblak Mania Disini saya akan menjawab, kemarin ada pertanyaan dari Dumblak Mania Kok waktu mindah asem dari polypec ke pot dia sering gagal Jadi sebenarnya ada tips untuk temen-temen yang mindahin tanaman dari polypec ke pot biar gak stress Jadi semuanya ke videonya, tapi sebelum masuk ke video seperti biasa jangan lupa yang baru dibuka channel paling top BUNSAI Dumblak Mania Jangan lupa klik tombol pocahankai, subscribe dan juga loncengnya biar selalu update kalo BUNSAI Dumblak Mania buat video terbaru Oke biasanya untuk asem sendiri banyak temen-temen yang ataupun BUNSAI lainnya ditanam untuk ada polypec Jadi terus pas pemindahan banyak yang stress Itu mas caranya buat mindah ke pot orang stress gak usah pake drop Nah itu ada tips dari Dumblak Mania Dari Dumblak Mania sendiri punya tips seperti ini Jadi biasanya kalo polypec seperti ini kita buat lubang dulu pada bagian bawah Nah, tapi saat dimini sediakan dulu pot si arp gunandur Ojo arp di pindah pot yang randu potnya kan uji Seperti ini kita untuk asem sendiri saya begini meganya pake pasir kali Nah, kita sedikit aja dulu Nah, setelah itu singgirnya potnya Nah, kita buat lubang dulu pada bagian polypec Rado berkoban polypecnya ya randu Dua kali gak masalah ya mungkin itu randu potnya randu potnya Pesuaian saya pake pembeng Dari kater lah ya Kater yang tajam Biasanya untuk pemindahan sendiri biasanya saya malah pas kering tanah Jadi ini pas ujan, belum terakhir video yang penting ada manfaat dan juga imunnya buat tempat ini semua Nah, jadi setelah kita lubang seperti ini pada bagian ini, kita sediakan potnya tadi Kita angkat seperti ini Nah, setelah itu kita taruh Nah, setelah ini ditaruh, ini lagi diswak, disobek Mas main boss Karena anek tanturanmu ngedrop, baru rata nih Seperti ini sistemnya Simple, mudah, dan tanaman ini gak mungkin drop Akar gak mungkin ada yang terpotong Karena untuk program dari setek ataupun biji, kita belum program dari awal untuk akarnya Tapi kalau ini, ini sudah saya sumat, jadi biar gak stres Jadi ini tetep langsung bisa ngelos naik Nah, disini saya sekalian program untuk gerak dasarnya Jadi, tapi diusahakan pakai kalap yang agak besar Jadi ini bisa tiga ke atas biar tandurannya orang kegencet untuk pertumbuhannya Nah, untuk gerak dasarnya sendiri, untuk bagian tanggal seperti ini, kita gak boleh langsung ikat langsung di pohon Ini akan mempengaruhi di pertumbuhan dan juga pohon stres Kalau bisa, ini kita ancukin dulu ke dalam yang ada Dalam bawah, baru kita putar Ini kawat-kawatnya udah gak kemana-mana, karena dia harus menancuk Kita yang pegang kawat-kawatnya Kalau kita pegang kawatnya, ini kendu Nah, setelah ini kita pegang kawatnya Baru kita mau putar buat gerak dasar itu bebas Pohon ini gak mungkin stres Karena habis pemindahan kita gak perlu takut Kita nunggu pohon ini sehat, baru kita khawatir itu gak usah Jadi, biasanya dari teman-teman gunplak malia seperti ini Monggo untuk gerak dasar terserah Karena nanti ke depannya untuk suatu bonsai Penentuan bentuk itu dipengaruhi oleh bentuk awalnya Jadi, disini Elek kawatannya gak masalah Karena ini bergerak dasar, tapi seenggaknya Kita punya konsep dasar bentuk Nah, seperti ini Yang penting pada bagian usung kita adaptkan ke atas Jangan ke bawah atau samping Karena pusat kita ke atas Setelah itu Kita lakukan pruning Untuk bagian samping Biar sekiranya medalnya Pada bagian bawah Biar dia fokus untuk ngelos ke depannya Seperti ini Simple Tanaman tetap sehat Mudah lho Gak susah lho Tanaman di jumpin Gak nabrak Oke, demikian untuk Video kali ini Sudah menonton Program Pemindahan POT Ini dari Polipek ke POT Menjawab pertanyaan teman-teman Kemarin dari Sahabat Bunshay di Magelang Mas Edu Nah, ini Kalau ada teman-teman yang ada pertanyaan juga Bisa klik di kolom komentar bawah Di scroll naik Nah, itu ada kolom komentar Munggu untuk Komentar Ataupun ada pertanyaan Kita Sehingga Insya Allah Setiap Kita bisa Kita akan buatkan videonya Oke, demikian video kali ini Tetap menantikan video kami selanjutnya Dan tetap di Jumlah Mariam Salam Salam Selamat menikmati